Ya, kita beralih ke informasi lain ya, pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan anggota Kongres Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, para delegasi Kongres menyampaikan komitmen Amerika Serikat untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam konteks kemitraan strategis atau strategic partnership. Presiden Joko Widodo bertemu dengan lima anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat untuk membicarakan mengenai persoalan lingkungan, khususnya perubahan iklim hingga rantai pasok global. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menlu Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan turut hadir Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Ye Kim. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap isu perubahan iklim dan lingkungan. Kepala negara turut menyampaikan sejumlah capaian pemerintah Indonesia terkait kedua isu tersebut. Presiden Joko menyampaikan harapan terhadap dukungan dari Kongres Amerika Serikat terhadap sejumlah itu, mulai dari perpanjangan fasilitas Generalized System of Preference, GSP, hingga akses pasar. Sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden, para delegasi Kongres Amerika Serikat juga telah melakukan pertemuan dengan Menlu Retno Marsudi, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Para delegasi Kongres Amerika Serikat juga akan berkunjung ke ibu kota Nusantara. Nusantara TV melaporkan.